Intro Oke pemirsa kita kembali lagi masih menceritakan sosok Ya Abu Bakar Asidik sebagai seorang pemimpin yang sangat luar biasa Dan patut untuk dijadikan teladan bagi kita Bagi semua manusia Ya tentunya dan terkhusus bagi Anda sosok para pemimpin-pemimpin Yang bakalan ditanyain nanti Antum di akhirat dengan apa yang Antum pimpin sekarang ini Makanya Antum jangan bangga jadi pemimpin Antum jangan merasa hebat ketika Antum menjadi seorang pemimpin Apalagi dengan cara-cara yang batil Hati-hati sempean Karena sesungguhnya pemirsa Semua itu bakalan diminta pertanggung jawaban Kalau Antum sukses jadi pemimpin Alhamdulillah Antum sukses akhirat Antum Tapi kalau Antum gagal nanti jadi pemimpin Ya Rusak Antum di dunia Rusak Tambah para Buon jlot-buon jlot Sampai yang di akhirat Na'usubi'lamin salib Nah pemirsa Tadi sudah kita ceritakan Ya Bahwasannya di zaman Abu Bakar Asidik Itu antara orang-orang ansur Ya Atau orang-orang yang sudah lama masuk Islam Ya Diberikan jatah Sama dengan orang-orang yang baru masuk Islam Para sahabat sebagian protes Dengan kebijakan yang dilakukan oleh seorang Abu Bakar Asidik Abu Bakar Ya salah satunya Umar Umar tak masuk Abu Bakar Kenapa Sampai Memberikan jatah Hak yang sama Terhadap Ya Orang yang baru masuk Islam Dengan orang yang sudah lama keislamannya Padahal dia dulu berjihad Padahal dia Ya Luar biasa Hijrahnya dua kali Capek loh pindah-pindah Ya Diusir di kamu halaman Masuk ya dikasih sama Ya Nggak paslah Maka apa kata Sosok Abu Bakar Kalau cerita masalah memuliakan orang-orang itu Udah nggak usah khawatir sampai Gitu Kata Aku gak Aku pun paham Tapi Apa yang mereka buat itu Semuanya itu adalah Lila Karena Allah Ya Maka yang berhak membalas Kebaikan mereka Perjuangan mereka itu siapa Allah Nah ceritanya ini masalah dunia Masalah kebutuhan Semua orang sama Haknya masalah kebutuhan Orang lama makanya tiga kali kan Sementara orang yang baru masuk Islam juga Makanya tiga kali Kalau kita orang Indonesia Sama gitu Nah begitu juga di zaman Abu Bakar Ya Pola makannya Apanya kebutuhannya Sama Mau dia orang masuk Islam Udah lama Perjuangannya banyak Sama Itu konsep dari sosok Abu Bakar Tapi sahabat Mengandung berpikiran Nggak ngon Abu Bakar Tapi ya wis lah Nah mungkin itu konsepnya Abu Bakar Itu kebijakannya Abu Bakar Nah sekarang Jamannya Abu Bakar Monggo Aku hanya memberikan masukan Kalau diterima Ya Alhamdulillah Nggak diterima Ya nggak popo Kan gitu harusnya Gitu kan Nanti kalau masuk di zaman sampean Silahkan sampean Buat sesuatu Sampaian Tapi ingat konsekuensinya akhirat Nah Ternyata pemirsa Indramati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ya Masa Umar bin Khotob Ini ya Singkat cerita nih pemirsa Masa Umar bin Khotob Umar kayaknya nggak setuju dengan Ya perlakuan dari Sosok Abu Bakar Akhirnya Ganti kebijakan Dipisahkan Tapi di akhir-akhir hayat Ya Umar bin Khotob Itu pernah nyelertuk Bu Mirza Apa kata Umar Kalau lah Ya Pengetahuanku itu Dari dulu Ya Sesungguhnya aku itu Udah harus ngikutin Kebijakan yang diberikan Kebijakan oleh Sosok Abu Bakar Asidik Gitu Akhirnya apa Umar itu nyesel Karena zamannya Umar itu kan dibedakan Tapi di akhir-akhir hayatnya itu Ya Umar itu merasa nyesel Gitu Kalau tahu dia Bakalan nginilah Kalau cerita ini Maka dia mengikuti Konsepnya Abu Bakar Gitu Ini Ini memiliki Apa ya Menceritakan bahwasannya Abu Bakar itu memang Smart Lebih jauh mikirannya Ketimbang yang lainnya Luar biasa Abu Bakar Ini bukan orang sembarang Orang pemirsa Ya Dan Luar biasanya Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Konsep keadilan itu memang Betul-betul Dijalankan Di masanya Abu Bakar Asidik Subhanallah Jadi Berpegang teguh Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala Inna allaha ya'muru Bil adli wal ihsan Wa ita'idil kurba Ya Wa yanha'anil fasha'i Wal munkar wal bak Ya'idzukum La'allakum Tadakkarun Sampai apa artinya Ya Inna allaha ya'muru Ya Sesungguhnya Allah itu Memerintahkan Ya Bil adil Untuk apa Untuk adil Wal ihsan Dan berbuat baik Wa Wa ita'idil kurba Dan memberi kepada Orang-orang Ya kerabat-kerabat Terdekat Ya itu Kalau mau sedekat Kasih lu Kerabat-kerabat Terdekat antung dulu Ya Wa yanha'anil fasha' Wal munkar wal bak Dan mencegah dari Perbuatan fasha' Perbuatan keji Ya Dan munkar Ya Untuk Ya'idzukum La'allakum Tadakkarun Ya Mudah-mudah Ini untuk mengingatkan kalian Ya Mudah-mudahan kalian ini Mengingatlah gitu Untuk pelajaran bagi kalian Mudah-mudahan kalian itu Tadakkarun Kalian itu ingat Eling Buasanya manusia itu Suruh adil Kata Allah SWT Hati-hati Sampaian pemirsa Kalau pemirsa ini Jadi pemimpin Jadi kepala desa Kepala dosun Bupati Wali kota Ya gubernur Presiden Pokoknya Terserah lah Ya ataupun minimal Untuk menjadi Kepala Kepala suku Atau Kepala opo Terserah Sampaian Badi akhirat Ngerti Hati-hati Hati-hati Nah Ikutlah pemirsa Yang terahmat Allah SWT Semoga kita bisa Mengambil pelajaran Dari kisah Ya Para sahabat nabi Terkhusus Ini sosok Abu Bakar Asidik Buar biasa Jadi pemirsa Ya Semoga kita bisa Mendapatkan Kepeladanan Dari Abu Bakar Asidik Dan insya Allah Di lain kesempatan Kita akan lanjutkan Kembali Kisah-kisah Dari sosok Abu Bakar Dan mengambil Hikmah Dan pelajaran Dari kisah tersebut Untuk itu pemirsa Mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami tutup dengan Subhanaka Allah Mabihamdika Asyadu'ala Ilaha ilaha Antastafirukatuh Wilek Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala nabihina Muhammad Wa ala alihi Wa ashabihi Wa mantabi'ahum Bi ihsanin Ila yaumiddin Ama ba'duh Mirsa ini Rahmatullah Kita kembali lagi Di kesempatan kali ini Masih di kisah teladan Seperti biasa Mirsa Di acara ini Kita akan Senantiasa Mengkisahkan Keteladanan Para sahabat Nabi Dan hari ini Kembali kita Masih berfokus Kepada seorang Sahabat yang Sangat luar biasa Dan mulia Yaitu Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq Adalah sahabat Nabi Yang paling dekat Dengan Nabi Dan kita ketahui Ilmunya Kezuhutannya Itu sangat Luar biasa Maka pantaslah Sosok Abu Bakar As-Siddiq Menjadi Seseorang Yang harus Kita kagumi Dan harus Kita terhadap Dari sifatnya Keputusannya Dan tentunya Dalam Gerak-gerik Kehidupannya Sehari-hari Pemirsa Hari ini Kita masih Bercerita Tentang Kepemimpinan Sosok Abu Bakar As-Siddiq Kalau kita Cerita Para pemimpin Hendaklah Kita Pasang Telinga kita Benar-benar Kenapa? Karena sesungguhnya Kita semua ini Adalah Sosok Pemimpin Minimal Pemimpin Rumah tangga Kalau Sampen Masih Jomblo Kalau Sampen Belum Belum laku Belum laku Atau Belum Belum ketemu Jodolnya Minimal Antum Itu Udah Menjadi Pemimpin Bagi diri Antum Sendiri Nah Jadi Pemirsa Yang dirahmati Allah SWT Sudah Layaklah Kita Untuk Mendengarkan Cerita-cerita Yang berkaitan Dengan Abu Bakar As-Siddiq Ketika Diawal Kepemimpinannya Pemirsa Kita Udah Gak ragu Dan Gak Gak Heran Dan Memang Gak Harus Kaget Kenapa Karena Abu Bakar Sudah Sepakat Dijadikan Sebagai Pemimpin Yang bisa Dijadikan Telah Dan Dan Ya Banyak Orang Pemimpin Pemimpin Yang masuk Dalam Kategori Sukses Itu Adalah Ketika Pemimpin Tersebut Belajar Dari Orang-orang Hebat Sebelumnya Dan Belajar Dari Orang-orang Yang Ancur Sebelum Dia Penting Bagi Pemimpin Tuh Mirza Antum Sukses Tiru Orang Sukses Antum Mau jadi Yang Gak Jobros Atau Gak Mau jadi Pemimpin Yang Ancur Ya Antum Harus Pelajari Juga Pemimpin Pemimpin Yang Ancur Gitu Bukan Untuk Diterapin Enggak Tapi Agar Kiranya Supaya Di Zamannya Antum Gak Terulang Lagi Dan Bagi Antum Yang Sekarang Ini Menjadi Pemimpin Dengar Baik-baik Ya Dengar Baik-baik Semua Itu Bakalan Diminta Pertanggungjawaban Makanya Ini Abu Bakar Ini sosok Pemimpin Yang sangat Luar biasa Pemirsa Pemirsa Keadilan Itu Memang Betul-betul Diterapkan Iya Bener Ada Sebuah Kisah Yang Menarik Ya Dan Patut Untuk Kita Dengarkan Dan Patut Untuk Kita Praktikan Kalau Antum Jadi Pemimpin Ya Nih Konsep Keadilan Yang Sangat Luar biasa Dari Sosok Abu Bakar Asidik Nah Ceritanya Ceritanya Ini Direwetkan Oleh Abdullah Bin Amr Bin Ibn As Bahwasannya Dulu Abu Bakar Asidik Itu Pemirsa Setiap Hari Jumat Ia Berkata Kalau Kita Sudah Memasuki Pagi Tolong Antar Unta Unta Untuk Dijakati Dan Jangan Biarkan Ada Satu Orang Pun Yang Masuk Sebelum Namanya Dipanggil Kurang lebih Gitu Lagi Sanya Amirsa Jadi Abu Bakar Jalan Sudah Masuk Ngitung Unta Bersama Sosok Siapa Namanya Umar Biasanya Kalau Abu Bakar Dijamping Oleh Umar Jadi Amirsa Ada Seorang Wanita Memanggil Suaminya Ini Ada Tali Kekang Unta Sampian Bawa Ikutin Itu Abu Bakar Sama Umar Untuk Dapetin Jakat Ontah Sampian Oke Siap Istriku Ini bukan Suami Takut Istri Tapi Sosok Suami Yang Paham Apa Maksud Dari Sang Istri Abubakar Sama Umar Masuk Kan Tadi Dibesan Jangan Biarkan Ada Yang Masuk Orang Gak Tahu Entah Cimana Gak Tahu Ceritanya Itu Nyelonong Masuk Nututin Si Abu Bakar Dan Umar Ketika Itu Masuk Abu Bakar Masuk 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 Nolai Kebelakang Ini Nungso Ada Orang Ikutin Ditanya Apa Sampian Gitu Kurang Lebih Aku Mau Minta Onra Dengan Bawa Tali Ontanya Diambil Apanya Talinya Sama Abu Bakar Apa Kan Data Bilang Jangan Ngikutin Tunggu Dulu Diceblek Pemirsa Orang Latu Laki Laki Sama Abu Bakar Ceblek Rono Kemudian Ambil Onta Mulailah Merasa Kayak Gak Enak Gitu Nah Kalau Para sahabat Dia merasa Dia berapa Buat Salah Dia merasa Telah Berbuat Maksiat Dia langsung Eling Langsung Gak Enakan Gitu Pekir Terus Hingga Akhirnya Pemirsa Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Dikasilah Itu Unta Terus Diambil Talinya Kang Ini Tadi Aku Khilaf Udah Nyeblek Atau Mecut Sampean Kayaknya Sakit Balas Mau Dibalas Terus Apa Kata Umar Khotok Sampean Kholifah Pemimpin Ini Nanti Jadi Kebiasaan Ini Kalau Pemimpin Salah Diceblek Masyarakat Kemudian Apa Kata Abu Bakar Nah Bisa Ya Mungkin Aku Bisa Sekarang Buat Peraturan Kayak Gitu Aku Selamat Dari Ceblek Aku Selamat Dari Pecutan Dia Tapi Siapa Yang Berani Menjamin Kalau Aku Bakran Selamat Nanti Sama Allah Umar Tidak Bisa Ngomong Ketika Ya Benar Juga Apa Yang Dikatakan Abu Bakar Hari Ini Kita Zolimi Rakyat Hari Ini Kita Hilap Mungkin Tanpa Sengaja Rakyat Kita Zolimi Terus Siapa Yang Mau Balas Maka Ketika Itu Apa Kata Umar Rabu Khattab Udah Gini Aja Kalau Gitu Abu Bakar Ganti Dengan Hal Yang Menyenangkan Dia Pikir Pikir Masuk Akal Bisa Semoga Dia Memaafkan Aku Jadi Digantilah Dengan Membawa Ontah Lagi Satu Lagi Diberikan Kepada Lelaki Tersebut Ontah Lengkap Pemirza Ada Pelananya Apanya Pokoknya Udah Lengkap Ada STNK BPK B Oh Gak Ada Itu Zaman Sekarang Lengkap Langsung Dikasihkan Jadi Orang Jadi Bahagia Dan Memaafkan Abu Bakar Siddi Luar Satu Kisah Dari Keadilan Sosok Abu Bakar Siddi Insya Allah Nanti akan Kita Ceritakan Kembali Namun Kita Harus Rehat Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Kami Di Kisah Teladan Oke Oke Pemirsa Kita Kembali Lagi Masih Di Kisah Teladan Dan Kita Masih Menceritakan Sosok Keadilan Yang Dimiliki Oleh Seorang Abu Bakar Siddi Tadi Kita Ceritakan Bahwasannya Ketika Abu Bakar Masih Membagi Zakat Ontah Kepada Masyarakatnya Eh Tanpa Sengaja Ataupun Mungkin Dengan Sedikit Emosi Dia Hilang Kendali Memukul Salah Seorang Rakyatnya Masyarakatnya Karena Kita Tahu Bahwasannya Kisos Itu Harus Ditegakkan Dan Kalau Bukan Seorang Pemimpin Yang Menegakkan Siapa Lagi Walaupun Pemimpin Itu Salah Ya Harus Ditegakkan Jadi Mungkin Bisa Dia Selamat Dari Dunia Ketika Itu Orang Rakyat Itu Tidak Berani Balas Rakyat Itu Diam Aja Tapi Siapa Yang Bisa Jamin Bahwasannya Abu Bakar Nanti Bisa Selamat Di Dihadapan Allah Dihadapan Allah Semua Maksudnya Sama Jadi Kalau Dibilang Ya Allah Aku Di Dunia Aku Disabut Sama Dia Mau Bilang Apa Kita Oh Tidak Ada Aku Kholipah Tidak 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 Keadilan Kalau Tidak Tidak Asab Di Akhirat Lebih Dasyat Lagi Dibandingkan Azab Di Dunia Jadi Pemirsa Yang Dramati Allah Subhanahu Wata'ala Ini adalah Bentuk Konsep Kepemimpinan Yang Sangat Luar Biasa Alhasil Akhirat Tadi Atas Masukan Dari Umar Muluk Kotop Orang Diberikan Hadiah Supaya Hatinya Senang Supaya Apa Ya Bisa Menggantikan Kisos Yang Di Apa Namanya Yang Harusnya Dilakukan Karena Itu adalah Pemimpin Tidak Pantes Kalau Dicambuk Masyarakatnya Umar Merasakan Seperti Hal Demikian Makanya Digantilah Dengan Ontah Dengan Lengkap Dengan Atributnya Luar Biasa Ditambah Lagi Uang Lagi Pemirsa Uang Lima Dinar Disabit Tidak Merasa Dia Oh Aku Tidak Ada Aku Memahafkan Segala Kesalahan Mula Abu Bakar Luar Biasa Ini Konsep Karena Di mata Allah Semua Manusia Itu Sama Ada Bedanya Yang Beda Itu Ketakwaan Kata Allah Sesungguhnya Orang Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Itu Siapa Yang Paling Bertakwa Diantara Kalian Itu Dia Jadi Sampain Jangan Sok Kalau Baru Punya Motor Baru Punya Mobil Baru Walaupun Kredit Dengan Orang Orang Yang Cuma Numpak Liring Numpak Sepeda Jalan Kaki Di Pinggir Tereluar Jangan Sampain Melasa Bangga Gak Ada Kalau Dia Lebih Takwa Sampain Gak Ada Apa-apanya Walaupun Harta Sampain Banyak Mumpuk Merdak Merdak Nah Pemirsa Ingat Apa kata Aubah Dalam Khutbah Sesungguhnya Aku Sudah Ditunjuk Sama Kalian Maka Apabila Aku Melakukan Sebuah Kebenaran Maka Dukung Tapi Kalau Aku Melakukan Kesalahan Maka Koreksilah Aku Kata Koreksi Aku Meluruskan Aku Ini Pemimpin Yang Luar Biasa Dan Ini Bukan Mokondong Ngomong Ngomong Kok Enggak Abu Bakar Mau Dikritik Abu Bakar Siap Untuk Dilurusi Padahal Abu Bakar Luar Biasa Jadi Ada Sebuah Kisah Lagi Kisah Dari Seorang Abu Bakar Abu Bakar Luar Biasa Pemirsa Ibu Nusa'at Dan yang lainnya Pernah meriwayatkan Bahwa Abu Bakar Sedik Katanya Punya Baitul Mal Di Asun Nah Yang sudah Terkenal Tanpa Ada Penjagaannya Baitul Mal Bait itu rumah Mal itu Harta Rumah Isinya Tempat Isinya Harta Semua Dan Nggak ada Yang jaga Masuk akal Nggak Itu Sekarang Pokok pisang Di belakang rumah Kita Di pagar Ilang pisangnya Allahu Akbar Ini Baitul Mal Nggak ada Singjogo Nggak ada Sapamnya Orang heran-heran Pas itu Ditanya Ya sama Sahabat Kenapa Anda Nggak menugaskan Seseorang Untuk menjaga Baitul Mal Ya Abu Bakar Maka Abu Bakar Ketika itu menjawab Baitul Mal Itu aman InsyaAllah Tidak ada Kekhawatiran Terhadapnya Ya Dikatakan Kepadanya Loh Kenapa Uh Wess Digembok Bilang kita Jaman sekarang Gembok Model apapun Bisa dibobol Jaman dulu Gemboknya Kayak gitu 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 Bisa dibobol Tapi Apa Maksudnya Disitu Artinya Harta-harta Itu Ya Nggak banyak Singgah Nyampe Bagi Nyampe Bagi Nggak ada cerita Nyampe Masuk kantong Bagi Sikit Nggak ada Itu pemimpin Luar biasa Bukannya Nggak Sedikit itu Harta-harta yang masuk Banyak Banyak Ya Banyak Ya Makanya ketika itu Bahkan ketika Abu Bakar Pindah ke Madinah Ya Maka Maksud Yang terahmat Allah Subhanahu Maka Baitulmal Juga dibawa Pindah ke Madinah Nah Itu Kenapa Karena Biar cepet Nyebagikan Alokasikannya Kok usah Timbun-timbun Untuk Ampe Tumbuh Laki Enggak Gitu Pemasukannya Banyak 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 Pemasukan Abu Bakar Om Mirza Ya Kalau kita cerita Baitulmal Ya Belum dari Hasil tambang Dari Juhaina Ya Kemudian Dari Pertambangan Bani Sulaim Itu Banyak Om Mirza Gitu Dan itu Semua Dialokasikan Dikasih Itu Dengan Yang sama Gitu Bahkan Ya Pada Tahun pertama Itu Abu Bakar Sidi Membagi-bagiannya Setiap kepala Mendapatkan Sepuluh Begitu Dengan Tahun berikutnya Itu berkelipatan Terus Nah Abu Bakar Kurang lebih Dua tahunan Dia menjabat Dalam riwayat Dikatakan Dua tahun Tiga bulan Dan lain sebagainya Tapi Luar biasa Tidak Membeda Membedakan Ya Tidak Membeda Membedakan Yang baru masuk Islam Yang gara-gara Fatur Maka Itu Dia masuk Islam Masa Sama Sama Yang udah lama Masuk Islam Berjuang Udah hijrah Dua kali Ngasihnya Selama Sampean Tau Mirza Apa jawaban Dari sosok Abu Bakar Sidi Jangan Jangan Bersama kami Di Kesempatan P tweeted Tidak 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 Sali Jabai 僅 He Sali Terima kasih.